Buntut kasus dugaan prajurit TNI menganiaya anggota KBB Papua, Menko Polhukam Hadi Cahyanto memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Hadi meminta Panglima TNI melakukan investigasi lebih lanjut terkait kasus tersebut. Jika nantinya memang terbukti terjadi penganiayaan, maka tindakan hukum akan dilakukan. Sebelumnya, TNI telah mengungkap identitas orang asli Papua yang disiksa sejumlah oknum prajuritnya di Pos Gomei Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kapuspen TNI, Maijen Nugraha Gumilar, menyebut sosok warga yang menjadi korban penyiksaan itu adalah anggota KKB bernama Devinus Kogoya. Namun, TNI belum memberikan keterangan terkait terduga oknum prajuritnya yang terlibat dalam penyiksaan tersebut. Terduga pelaku disebut lebih dari satu orang dan saat ini proses pemeriksaan masih berjalan. Ya, saya sudah panggil Panglima TNI untuk dilakukan investigasi. Kemudian, kalau memang terbukti, segera dilakukan tindakan hukum sesuai dengan aksi yang dibuat oleh prajurit tersebut. Seperti gambar yang sudah beredar saat ini. Dan itu sudah dilaksanakan dan kita tunggu saja nanti hasilnya. Panglima TNI, Kepala Staf Akadar Darat, sudah proaktif untuk menindak prajuritnya yang memang bersalah saat melakukan tugas. Jelas ya? Pak, saya ingin panggil ya. Iya. Rio dari Antara, Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan soal pertemuan dengan Pak Panglima. Itu kira-kira kapan Pak dijatuhkan ini atau kapan? Saat saya mendengar adanya laporan bahwa ada penganiayaan di wilayah Puncak Ilaga, saya langsung aksi panggil Panglima TNI. Dan Panglima TNI langsung melaksanakan investigasi. Turun ke lapangan, kemudian langsung mendatangi Batalon 300, dan sudah melakukan tindakan bersama kemudian Kepala Staf Akadar Darat. Kita proaktif untuk menangani masalah-masalah kemanusiaan. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.